Intro Selamat pagi dan tentunya semangat pagi buat teman-teman dimanapun saat ini berada ya Kembali IB Channel hadir buat teman-teman semua dan saat ini saya sedang menangani sebuah permasalahan pada motor Vario 125 teman-teman Yang punya motor juga menginginkan agar tarikan motor ini kembali normal teman-teman Nah saya tidak tahu pasti belum dapat memastikan apa penyebab sehingga yang punya motor merasakan tarikan motor Vario 125 ini terasa lemot terasa kurang kurang maksimal Nah tetapi dari gas dan dari gas dari suara mesinnya teman-teman Itu suara mesinnya saya rasa normal tidak ada permasalahan kemungkinan permasalahan itu timbul atau datangnya dari bagian CPT ya Dari bagian CPT pada motor ini dokter nanti saya akan mencoba melakukan pembongkaran di area CPT dan juga melakukan penyerpisan ringan Seperti melakukan penyerpisan di bagian seringan udara Nah memang umum yang paling umum yang terjadi adalah kurang responsifnya ada kurangnya tenaga pada motor Vario Teno ada Vario 125 itu disebabkan oleh Kampas ganda itu yang sudah tidak bisa bekerja secara maksimal Oke nanti kita akan coba cek daerah mana saja yang menyebabkan permasalahan pada Paryu 125 ini timbul teman-teman Oke saya akan melakukan pembongkaran terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Nah setelah saya bongkar ternyata memang sudah ada kelihatan ada permasalahan ya Dan saya yakini ini berada dari di bagian belakang pada motor ini ya Terini kemungkinan ini silpuli belakang bermasalah sehingga oli itu berimas ke area daripada kempas ganda Kita akan bongkar dan saya juga ingin mengecek bagian daripada roller pada motor ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan ini bagian geres atau gemuknya ini terlalu banyak terlalu banyak jadi ini juga nanti akan saya bongkar dan kita nanti bersihkan dan ganti gemuknya oke jadi ada bermasalahan yang satu lagi teman-teman itu ya masalah kebocoran di area sil dan sil roda disini ya ini terjadi mungkin karena sobek mungkin ada kakakku sil bagian gardan yang mengarah ke arah kelar roda teman-teman jadi kita akan coba untuk mengatasi permasalahan ini dan disini juga bapaknya ngumpung saat ini sudah datang ya karena motor ini dari kemarin tapi saya belum dapat nah ini bapaknya dari padangan padangan apa ya nah dari padangan bapaknya pas datang juga jadi saya lebih gampang untuk melakukan penyerpisan oke teman-teman saya akan melakukan atau membongkar di area gardan dan kita nanti akan melihat separah apa sil yang kebocoran sil di area bagian gardan tersebut nah jadi saya sudah melakukan beberapa pembersihan di area kampas ganda teman-teman nah satu lagi menurut pengalaman saya sendiri kalau khusus untuk kampas ganda itu saya tidak lagi memakai atau menggunakan bahan bakar ya baik itu bencin atau pertalite ataupun pertamak teman-teman karena saya takut nanti ada reaksi antara ini kampas ganda dengan bahan bakar pertama atau pertalite itu yang menyebabkan kampas gandanya ini menjadi kaku nah untuk itu saya menggunakan air sabun saja untuk membersihkan ini area kampas ganda jadi ya agar lebih aman walaupun sedikit lebih lama karena kita harus mengeringkan seperti itu kemudian permasalahan yang timur memang benar teman-teman itu bagian sil silnya ini sil yang baru bagian silnya yang tadinya bocor di area sini area bawah jadi sini bocor dia akan turun di area lubang oli masuk ke sini keluar lewat sini nanti dia akan atas di sini makanya di area sini ini belepotan dengan oli itu permasalahannya jadi untuk permasalahan di area belakang atau bagian CPT itu saya cuma melakukan penyerpesan biasa kemudian saya juga mengisi gemuk jadi seperti itulah cara saya untuk mengatasi permasalahan pada motor pariu 125 ini yang mengalami teredat atau tarikan menjadi kurang maksimal dan semoga video ini ada manfaatnya teman-teman dari desa bubuan kecamatan bubuan kekuatan abanan CB channel mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan tentunya salam terima kasih